Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo mengatakan penyerangan Wiranto diduga dilakukan kelompok teroris. Jokowi menyebut Wiranto menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memohon doa dari masyarakat Indonesia untuk kesembuhan Wiranto. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada jurnalis Jawa Post TV Leofina Putri dan jurukamera Trisabdo Aji. Dan menindak tegas terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa hadisiyah. Dan berdua dari syarikat kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memurangi radikalisme yang ada di tanah air kita. Hanya dengan upaya kita bersama-sama, radikalisme dan radikalisme yang bisa kita selesaikan dan kita berhasil. Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan diutaskan, diselesaikan.